Intro Saya akan angkat jempol, jempol saya akan saya angkat 2 jempol kalau DPR bisa menyelesaikan ini dalam 100 hari. Intro Jadi kita ambil keputusan yang pertama saya ingin menanyakan kepada seluruh fraksi apakah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Intro 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 Aku berpikirkan kemudian, aku berpikirkan kemudian. Saya melihat adanya ujuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakang oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoaks di media sosial. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoaks, ya dia hoaks. Kenapa membantah lagi? Bapak, saya dilakukan penjagaan, bukan penjagaan. Iya, kita. Tanggal 29, tanggal 29. Namanya Indonesia. Saya bertemu dengannya di dalam buku. Dari lembar ke lembarnya berkisah betapa besarnya sebuah bangsa. Dalam perjalanannya mungkin kita merasa putus asa pada situasi. Kecewa terhadap pemerintah atau geregetan terhadap sesama kita sendiri. Kita perlu mengingat lagi apa itu Indonesia. Kita semua mewakili nama itu. Indonesia. Bukan diukur dari angka ekonomi atau pernyataan pejabat, namun apa yang kita temukan dan jalani sehari-hari di negeri ini. Bang Arsyad, boleh kasih kami satu contoh kasus begitu bagaimana kemudian multitafsir ini atau pasal karet ini membuat orang-orang yang seharusnya tidak dipidana menjadi dipidana? Ada satu orang wartawan, jurnalis di daerah saya, Makassar sana. Itu dia menulis berita. Jurnalis ini berbadan hukum. Dia menulis berita terhadap adanya dugaan korupsi salah satu anak putra wakota, wali kota yang ada di Sulawesi Selatan sana. Nah, tulisannya itu dilaporkan karena dianggap ujalan kebencian dan sempat ditahan. Pada saat proses penangguan, kami sempat berdebat dengan kepolisian maupun kejaksaan. Sebenarnya, kenapa dia tidak tahan? Menurut kepolisian dan kejaksaan, dia ditahan karena anak dari penyabat tersebut mewakili golongan yang dipaksud dalam Undang-Undang ITE itu adalah anak bupati atau anak wali kota. Nah, gimana bentuk sahamnya? Kenapa antar golongan anak wali kota bisa mewakili golongan saham tertentu? Ini kita kalau mau berdebat, saya siapin waktu loh, satu tahun sama Anda. Dan tolong jangan dibuat paguyuban-paguyuban korban Undang-Undang ITE lah. Ngapain sih dibuat-buat paguyuban segala? Itu mengatur sendi-sendi kehidupan manusia kok di dunia maya kok, kok dibuat asosiasinya? Ya, jangan kita kemudian mewadahi-mewadahi yang nggak penting. Itu Prof. Henry itu, kami berdarah-darah itu untuk menempatkan minimum requirement, minimum aturan untuk kita berkomunikasi, berinteraksi di dunia, di digital. Jadi, jangan kemudian satu kasus menghilangkan. Bang Effendi, tapi masa sih Anda wakil rakyat menganggap kasus yang terjadi pada rakyat-rakyat kecil sebagai hal tidak penting dan kemudian mereka mau membentuk paguyuban, saling menguatkan, juga Anda kritik. Bagaimana nih Bang Effendi? Masa sih tidak ada rasa sensitivitas Anda sebagai wakil rakyat melihat korban-korban Undang-Undang ITE ini berkumpul saja Anda kritik? Bukan, justru saya katakan kita melindungi norma-norma kaedah-kaedah budaya bangsa kita, 270 juta. Tidak kemudian kita memenuhi adakan... Saya tidak paham maksudnya apa itu. Saya ingin ke Pak Jonny dulu main Kominfo. Pak Jonny, disebutkan Kominfo menemukan ada ratusan hoax Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang dijadikan rujukan untuk mengatakan itu hoax, Pak Jonny? Oh, ada dua jenis hoax-nya, Nana. Yang pertama hoax di media sosial. Dan yang kedua barangkali hoax yang dibicarakan di ruang publik di luar media sosial. Yang sebagiannya ada di media sosial. Yang disampaikan itu adalah yang di media sosial. Yang di media sosial itu ada 42 isu hoax yang tersebar di 547 sebaran di 5 platform digital. Nah, percakapan itu menyangkut isu-isu yang tidak benar, yang salah, yang dikualifikasi sebagai hoax atau sebagai disinformasi. Apa misalnya Pak? Sebagai contoh ya. Seperti misalnya omnibus law menghapus cuti haib, cuti hamil, cuti melahirkan. Undang-undang, cipta kerja omnibus law, hapus pesangon, dan seterusnya. Ya, kalau hoax dikatakan adalah disinformasi, maka pemerintah sedang melakukan disinformasi. Karena menuduh orang melakukan hoax, tapi tidak memegang naskahnya. Tadi kita dengar DPR baru mengatakan naskahnya baru dikirim hari ini. Penangkapan itu tidak sah. Itu hoax terbesar dan dilakukan oleh negara. Tadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mbak Aspina, pemerintah atau negara pada set ini adalah mereka yang menciptakan hoax dan disinformasi. Kenapa? Karena masyarakat menyampaikan penolakan-penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, mereka pun menyampaikan dengan tegas bahwasannya penolakan-penolakan ini pun terjadi ketika pemerintah tidak mampu untuk menyampaikan informasi secara jelas, terbuka, dan juga akuntabel. Ini menjadi masalahan masyarakat untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Silahkan Pak Joni ditanggapi. Saya kira keliru itu, dua-duanya keliru, tidak tepat itu. Tidak tepat sekali karena pemerintah pasti dengan akuntabilitas yang tinggi dan prudent dokumen menyampaikan itu. Yang tidak perlu saya sampaikan di sini, tetapi bahwa saya undertaking yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah dengan akuntabilitas yang tinggi. Mengapa ini? Karena memang itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Anda kerap menyebut-nyebut nama Presiden Jokowi. Kemudian ada yang menuding, ini sengaja novel Baswedan menyeret-nyeret ini ke arah politis. Ini ada kepentingan politik. Ini memang karena tidak suka pada pemerintahan sekarang, karenanya terus saja menyeret Presiden Jokowi. Tanggapan Anda soal itu? Sebenarnya begini, kalau kita lihat negara kita kan negaranya presidensial. Artinya seluruh aparatur itu di bawah Presiden. Ketika melihat hal itu, sangat relevan sebetulnya yang saya katakan. Ditambah lagi, ini masalah sudah melibatkan orang yang begitu kuatnya. Kalau tidak level Presiden, saya nggak yakin bisa. Oleh karena itu, wajar saya meminta ke Pak Presiden. Kenapa? Kembali saya mengulangi lagi apa yang pernah saya katakan setahun yang lalu di sini. Bahwa secara pribadi, saya sebenarnya terserah. Ini mau diusut, mau nggak terserah. Cuma saya mau katakan bahwa perkara serangan kepada diri saya ini adalah perkara yang tidak berdiri sendiri. Banyak orang-orang KPK yang diserang. Lebih dari 10 kasus. Tidak ada satupun yang diungkap. Kalau ini dibiarkan, ke depan saya khawatir orang yang mau berantas korupsi di Indonesia jadi takut. Karena apa? Sudah diolok-olok, dikerjain, dikriminalisasi negara abe. Kedepan sudah takut, apa jalan-jalan sekarang juga sudah banyak yang takut? Ya, saya mau bilang begitu nggak tega. Jadi saya yang bilang, saya rasa sekarang banyak-banyak yang takut untuk bicara keras terhadap korupsi. Karena kalaupun bicaranya dalam bentuk komedi pun, kemudian bisa dibully. Yang terjadi pada komedian yang kita lihat beberapa waktu yang lalu. Nasionalisme tak pernah menjadi rumus yang kaku atau gagasan keras kepala. Tantangan hari ini tak bisa dilawan olehmu atau olehku, tapi oleh Indonesia yang artinya dilawan bersama. Saya cukup emosi malam itu. Mereka berkerubun, kok bapak ngegas? Kata mereka. Saya bilang, gimana saya nggak ngegas? Nggak marah, kayak begitu. Diperlakukan begini. Terus masuk, kayaknya itu yang mimpin operasi malam itu. Dia masuk. Saya minta mereka duduk. Tidak ada yang mau duduk. Duduk dulu, saya bilang. Saya bantu kalau memang ada narkoba yang terhubung dengan saya. Saya bantu, kita bongkar. Nggak ada yang mau duduk. Terus yang satu bilang, kita cuma mau konfirmasi ada laporan begini. Saya bilang mana surat ininya. Terus dia melihatkan sepintas. Cuma bisa melihat itu ada nama saya, Zain Ziswadi, ditulis Pena. Terus saya cari siapa pelapornya, itu informan. Terus statusnya itu full bucket. Nah, terus mereka tetap ngotot untuk melakukan penggeledahan. Dan itu dilakukan di geledah rumah Anda? Iya. Menggeledah langsung ke kamar saya, ke kamar keluarga. Saya sebenarnya sangat emosi dan tersinggungnya di atas itu. Saya merasa bahwasannya, selain mereka pengen fisik saya, itu dikurung, mereka ini sedang menghancurkan moral saya. Yang satu itu ketika melihat baju anak perempuan saya itu, saya masih emosi dengan itu. Dia bilang, kok ada baju anak perempuan di sini? Jadi nadanya itu seolah-olah saya pedopil. Dalam hati saya, yang bodoh siapa? Masuk ke rumah orang, masuk ke kamar pribadi orang. Itu baju anak perempuan saya. Nah, terus yang satu lagi itu bongkarin semua itu. Pakaian, mohon maaf ya, pakaian dalam istri saya, pakaian anak saya, dibongkar semua. Saya sangat marah waktu itu. Terus, karena tidak menemukan apa-apa, kita turun ke bawah. Terus, saya bilang, saya sedang tidak ulang tahun, kalau mau nge-prank. Terus, kita ke bawah, mereka tes urin negatif. Jadi, di tes urin di rumah Anda langsung? Iya, di rumah. Dan hasilnya langsung keluar negatif? Iya, langsung negatif. Dan, saya bilang ke yang mimpin operasi, saya minta ini diusut di siapa pelapornya. Karena ini pasti ada yang punya kepentingan di belakang ini. Dan Anda akan terus mengusut kasus ini? Karena kalau tidak, maka siapa lagi yang akan kemudian nanti, kalau dihadapi oleh orang-orang yang tidak punya akses terhadap hukum, terhadap proses, rasanya tidak akan ada yang bisa dimintai pertanggung jawaban. Jadi, masih berani terus ya, Bang Zenzi? Hanya satu yang pasti di dunia ini, Mbak. Mati. Kita terinjak, kita merdeka itu pilihan. Saya tidak akan berhenti di saya, kasus ini akan terus saya perjuangkan, termasuk terhadap orang lain, yang selama ini saya perjuangkan. Jadi, berhentilah, berupaya mengkriminalisasi, menghentikan orang seperti kami, karena kami tidak akan berhenti. Karena orang Dayak di sana, khususnya Kinipan, sebelum Indonesia ini merdeka, sudah ada namanya Kinipan. Sudah ada namanya masyarakat adat. Dengan adanya masyarakat adat, dia punya wilayah. Karena dengan desa tetangga, dia berbatasan, dengan desa-desanya berbatasan, dia punya wilayah. Kalau memang betul dia orang Dayak, dia harus mengakui bahwa memang ada hutan adat di sana. Kita bukan ujuk-ujuk di sana. Kita bukan apa, kita memang, saya jatuh Indonesia ada, sebelum Indonesia ada, bukan saya Indonesia, sebelum Indonesia ada, kita sudah ada di sana. Dari leluhur kita, kita sudah ada di sana. Sampai saya pun lahir dan besar di sana. Artinya saya masyarakat adat di sana. Jadi aneh juga Bupati mengatakan, bahwa tidak ada hutan adat. Supaya tidak ada lagi, FND-FND yang lain, di seluruh Indonesia ini, yang mempertahankan wilayah adatnya, mempertahankan ruang hidupnya. Jadi itu yang pertama, saya harapkan. Jadi Kinipan ini sebagai air lah. Yang kedua, saya kira pemerintah pusat, segeralah, mengesahkan undang-undang, tentang masyarakat adat itu. Saya kira itu mulanya, sehingganya agak sulit. Dan yang terakhir, saya berharap, ada pengakuan. Ada pengakuan dari pemerintah, khususnya untuk wilayah adat Kinipan, segera-segera mungkin lah. Dan untuk kasus Kinipan, saya mohon dengan Polda Kalteng, SP3 lah. Ini mengadang-adalah. Saya berani katakan, ini mengadang-adalah. Berawal dari kesadaran sederhana, kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saling mengukir dan memahat, tak ada pilihan lain. Ambil peran. Kalau kita sih bangga dengan daerah kita sendiri, karena bahwa kita orang Papua, tidak selalu dicap dengan nakal, keras, ganas, dan juga bodoh. Tapi kita pun bisa berkreasi, menghasilkan suatu prestasi itu sendiri. Bereksperimen untuk melawan stigma itu. Itu kita sharing dengan, dibilang ketua adat, untuk coba ceritain cerita rakyat zaman dulu seperti gimana kepada kita. Begitu diceritakan, Nah, kita membuat itu dalam bentuk suatu tarian kontemporer, yang disebut karya. Kita bawakan hingga di luar negeri. Kita ingin menunjukkan kepada nasional maupun internasional, bahwa kita orang Papua, sekalipun kita sudah hidup di dalam masa modernisasi, tetapi kita tidak pernah melupakan jati diri kita, di mana budaya kita tetap kita angkat. Jadi, kegiatan diri sehari-hari itu adalah mencari orang hutan, mengikuti orang hutan, untuk pengamatan perilaku, wilayah jelajah, juga jenis-jenis pakan, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan tentang orang hutannya. Itu cuman, udah besar orang hutannya. Kalau melihat orang hutan di hutan itu, kayak melihat manusia jalan terbakala, kayak gitu. Kayak hidupnya itu sederhana banget, simple. Hidup itu cuman, ya lu cuma butuh makan, bergerak, terus sekali-sekali ketemu sama orang, main-main. Itu simpel banget, kayak gitu. Cuman di hutan batang toro, dorong hutan Tapa dulu, kayak gitu. Betapa spesialnya sih aku sistem batang toro ini, dia menarik secara genetik sebenarnya di awal, yang bikin mereka menjadi perhatian, menjadi pusat perhatian. Dia ada di satu pulau nih, sama orang hutan Sumatera, tapi ternyata secara genetik, dia lebih dekat sama orang hutan Kalimantan. Kondisinya terancam dengan berbagai macam pembukaan lahan, mau ada pembangunan PLTA, ada tambang emas. Dampaknya juga nggak akan terlihat sekarang. Dampaknya bakal baru berasa kayak mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kayak gitu. Tapi nggak mungkin dong kita nunggu dampaknya keluar. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah mencegah itu terjadi, gitu. Jangan sampai kejadian. Karena kalau udah sampai kejadian, nggak banyak hal yang bisa kita lakukan. Pada saat konflik, Beta punya papa lagi main di lateri, Beta mama ditantui, Beta lagi di rumah tiga, Wilela. Kalau yang salah itu mau lebaran. Lagi pegang tangan, cari seribu, dua ribu dari rumah ke rumah. Dan konflik pica, Beta pisah dengan Beta papa dan Beta mama. Dan Beta hilang. Hari ke-8 baru, orang tua bikin ibadah pemakaman tanpa jasad. Puji Tuhan hari ke-10, Beta dapat. Beta dapat ditemukan di penampungan anak hilang di Sipur. Dan itu diselamatkan orang-orang muslim. Ketong menyembuhkan luka itu dengan menyanyi, dengan memainkan alat musik, main bola dengan teman satu dari Tulehu, teman satu dari Liang, ketong dari Paso, ketong dari Ambon. Itu masih bisa di dalam satu tim, ketong masih bisa. Begitupun juga dengan bermain musik. Kita mulai kepikiran buat, ini gimana nih kalau Beta gabung paduan suara Kristen Maluku sama paduan suara Universitas Muslim Darussalam. Tapi Beta pikir juga, aduh ini kan sensitif nih. Ini Beta mau gabungin kayak gimana nih. Dari dulu, paduan suara ini kan dikenal dengan, jadi kayak jadi trend mark itu, paduan suara ini punya orang Kristen. Karena sering nyanyi di gereja, bukan punya orang muslim. Jadi mereka mau nyanyi itu juga mereka takut-takut. Mereka pernah latihan di bengkel. Karena mungkin saat itu lingkup mereka itu bukan marah, bukan, belum bisa mengerti dan belum bisa menyesuaikan. Beta sih percaya gini, sesuatu yang tulus tuh, dan tujuan yang baik itu pasti akan, Tuhan semesta akan membantu. Bila masing-masing kita adalah Indonesia, pertanyaannya, kamu ingin menjadi Indonesia yang seperti apa? Saya ingin bertemu kamu, versi terbaik dari Indonesia. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.